Kata rantus roseus berasal dari kerajaan pelantai, Kata rantus roseus juga memiliki fungsi utama sebagai tanaman hias yang amat digemari oleh masyarakat umum karena warna bunganya yang indah dan menarik. Selain tanaman hias, tapak darah juga dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Daun dari tapak darah dapat digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan produksi urin, menurunkan gula darah. Menurut Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat, bahan kimia yang terdapat dalam tapak darah juga dapat digunakan untuk melawan tanker, seperti penyakit Hodkin, Leukimia, Sarpoma Kaposi, Lymphoma Ganas, Mycosis Pomoides, Neuroblastoma, dan Tumor Wilms. Kata rantus roseus merupakan tanaman herbaceous yang berjenis perdu atau semak, berukuran kecil dan hidup menahun atau perenial. Kata rantus roseus dapat tumbuh setinggi 1 meter dan dapat memiliki getaput yang berlimpah apabila mengalami luka di bagian organnya. Sebagai mana pada tumbuhan eudikotiledon lainnya, kata rantus roseus memiliki akar yang tunggang. Akar yang tunggang ini memiliki beberapa akar lateral yang mengelilingi akar utama yang berguna untuk menyerap air ketika berada di dalam tanah. Batang dari kata rantus roseus tidak berkayu, tetapi memiliki beberapa ruas di sekujur batangnya. Batang dari kata rantus roseus sendiri dapat berwarna kecoklatan atau hijau tua. Morfologi selanjutnya dari kata rantus roseus adalah bagian daunnya. Daun kata rantus roseus berwarna hijau di bagian adaksial dan hijau muda di bagian abaksial. Daunnya memiliki bentuk bulat telur dan memiliki pola pertulangan menyirip. Terdapat lapisan lilin di bagian adaksial daun yang membuat daun tampak mengkilap ketika terkena cahaya. Lapisan lilin ini berguna untuk melindungi daun dari penguapan berlebih ketika terkena panas yang berlebihan sehingga daun tidak mengalami kekeringan. Pola kedudukan daun dari kata rantus roseus adalah bersilang berhadapan, sehingga terdapat dua daun yang saling berhadapan dan kemudian berseling-seling setiap batangnya sampai ke ujung bagian apikal daun. Perbungan dari kata rantus roseus tumbuh di bagian aksilar dari percabangan perdaunan. Perbungannya bertipe soliter aksilar atau dikasial simos dan terdapat banyak bunga dalam satu perbungaan. Terdapat lima petal berwarna merah jambu pada bagian adaksial dan berwarna putih pada bagian abaksialnya. Juga terdapat calyx yang menempel pada pedikel yang berada di dasar perbungaan. Alat perkembang biakan dari bunga kata rantus roseus berada tersembunyi di dalam tangkai perbungaan. Di dalam tangkainya terdapat benang sari dan satu pistil yang menempel pada tangkai perbungaan, sehingga diperlukan untuk merusak beberapa bagian sehingga dapat mengetahui bagaimana bentuk stamen dan pistil yang terdapat pada bunga tersebut. Bunga dari kata rantus roseus sendiri adalah bunga monoseus, artinya terdapat dua alat kelamin dalam satu bunga yang sama, sehingga diketahui terdapat pistil dan stamen pada satu bunga yang sama. Setelah terjadi penyerbukan, akan muncul buah. Buah dari kata rantus roseus terbentuk dari ovari yang berada di dasar tangkai perbungaan. Buah kata rantus roseus cenderung berwarna hijau dan memiliki panjang 1-1,5 cm. Buahnya merupakan buah kering dan berjenis buah folikel yang memiliki banyak biji di dalamnya. Biji dari kata rantus roseus terdapat di dalam jaringan buah. Apabila dilakukan destruksi pada buah, dapat terlihat adanya beberapa biji yang terdapat di dalam buah. Biji dari kata rantus roseus berukuran sangat kecil dan cenderung berwarna hijau muda. Sekian penjelasan dari saya mengenai tanaman kata rantus roseus atau tapak darah, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!